Foodies, cuaca yang cerah kayak gini emang paling asoy ya kalau kita jajan-jajan lucu, yuk! Hmm, enaknya kemana ya? Tenang-tenang, maka preces lalu kasih kalian referensi jajanan yang ciamik. Aduh, hype pastinya and doll to the back! No foodies yang mau jajan kuliner legendaris dan rasanya otentik banget, bisa nih kalian berkunjung ke Pasar Baru, Jakarta Pusat. Berada di salah satu gang kecil yang ada di Pasar Baru, terkenal dengan sebutan Gang Kelinci, padahal sesungguhnya namanya Jalan Belakang Kongsi. Nah, jajanan ini rasanya otentik banget. Nggak heran ya kalau bisa bertahan sampai sekarang, dari awal berdiri nih sejak tahun 71. Wow! Jajanan legendaris yang berasal dari Tiongkok, disebut Jakwe. Wah, udah pada ngantri tuh. Oke deh, langsung aja yuk kita ikutan ngantri. Tapi kita nggak bakal dibuat bosen nunggunya, karena kita bisa lihat langsung tuh pembuatan cakwe-nya. Dari mulai mencetak adonan, sampai proses penggorengan yang foodies. Keren ya? Jadi kita tuh bener-bener bisa menikmati kudapan ini, ketika masih hangat-hangatnya. Karena fresh from wajan foodies. Ini dia. Rasanya gurih. Cakwe ini dikenal dengan sebutan cakwe koatek. Akhirnya kita bisa nyicipin juga setelah sabar mengantri. Walaupun antriannya kali ini nggak seperti sebelum pandemi yang mengular banget foodies, tapi tadi juga lumayan antri sih ya. Nah biasanya sebelum pandemi, koatek dan istrinya biasa menjual cakwe 500 buah pada hari biasa. Dan pada akhir pekan bisa sampai 700 cakwe lho per hari. Wow! Tapi kini hanya sekitar 300-400 di hari biasa. Sementara di weekend paling cuman sekitar 500 buah. Nih. Abis dibuka. Ya salah agak. Wah! Nggak apa-apa ya. Nih habis dikit emang. Sedep banget. Udah gitu harganya murah banget cuman 6 ribu. Cakwe koatek ini buka setiap hari. Kecuali hari Senin dari pukul 10 pagi sampai jam 3 sore. Cakwe koatek ini udah masuk generasi kedua lho. Selain cakwe di sini juga menjual kue bantal. Kue bantal atau disebut juga ham cimpiang atau kue boong atau ada juga menyebutnya odading. Kue ini bercita rasa manis. Harganya juga sama aja sama cakwe yaitu 6 ribu rupiah per buah. Pembuatan dua kudapan ini terlihatnya menggunakan adonan yang nggak jauh berbeda sih ya. Sama-sama menggunakan bahan utama tepung terigu. Walaupun bahan campuran lainnya pasti beda sih. Pudis di masa kenormalan baru ini cakwe koatek juga ikut beradaptasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari penggunaan masker hingga pemasangan pembatas plastik agar makarannya tetap bersih. Mantep koatek. Jadi kalau ke pasar baru, pudis-pudis terlove. Jangan lupa mampir ya. Dan mojib banget nih untuk cicipin kudapan legendaris ini. Dijamin lah, ziz!